selamat menikmati 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 kita lihat harga susu disini yang paling common ya meiji dengan istri ini 98 oke 98 ada halalnya ya kurang lebih sama kayak minimarket kayak solayan-solayan kebutuhan primer yang lain banyak produknya lengkap kebersihannya terjaga dan saya salut orangnya ngantri mau ngantri di salah satu budaya yang patut dicontoh disini orangnya mau ngantri guys ngantrinya nggak ribut ngantrinya tertib orang Thailand tuh sabar-sabar untuk ngantri itu bagusnya Fernation ini yang buat Tahiti guys ini yang buat Tahiti saya bisa buat Tahiti nya juga 57 guys kita lihat harga minyak ya Oh tiga botol guys tiga 147 49 itu sekitar 18 18-19 ribu kalau dibanding di Indonesia berapa itu karena nilai 4 sekarang lagi cukup turun mudah-mudahan segera naik biar teman-teman lebih mantap kerja itu mungkin keseruan kita belanja di makro kita akan lihat istri beli apa aja kurang apa aja bawang bawang merah berapa ini ada beberapa 500 gram di sana ada yang udah dikupas menutupkan itu kan enggak tahan ya 651 kilo ya ya 500 gram 500 gram kalau boleh begini banyak ya saya bawa minuman teman-teman ya 76-31 ribu bisa pilih yang kecil-kecil ya ini satu kilo paling berapa kalau ini apa bagian apanya yang ini enggak ini yang dipotong teman-teman belum pernah lihat daging babi daging babi 287 itu yang tulang-tulang buat sup mungkin ya saya nyari ikan asin kalau di Thailand itu agak-agak tricky agak susah kalau hari ini kan jelas di ikan asin gesek gitu kan kalau bahasa Jawanya 80 ribu 80 ribu ikan asin guys wah harus dioran ikan asin ke Thailand ya ada yang rasanya mirip kayak Indo ini enak bahasa ini kayak tapi bedalah kalau di kebumen beda ya vlog kali ini untuk experience aja teman-teman begitulah kehidupan kami di Thailand jangan lupa subscribe dan share video-video saya thank you udah nonton bye-bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.